Ya, GNS ini sedang menyerang saya Menyerang saya, menuduh saya secara frontal, sahabat Secara frontal, biasanya kan orang kalau emosi itu sekali beres gitu ya Tapi yang saya perhatikan GNS ini separatis gitu Nyerang sayanya itu bertubi-tubi gitu Entah motifnya apa yang jelas disini saya akan membuka semuanya gitu ya Orang emosi itu sekali marah ya marah aja gitu kan Ini kan sampai berkali-kali gitu ya Diumum lagi sahabat Berarti kan emang sadis gitu Saya aja lagi sibuk sama Mbah Guru Darja Ini lagi di sekap akhirnya Gara-gara GNS berkuar-kuar terus ini ya Saya akan berusaha menjelaskan semuanya ya sahabat Saya mau cerita dari awal sampai akhir sahabat Saya sama GNS itu bersahabat dengan baik sahabat Saya nggak akan terkenal tanpa GNS Mungkin sebaliknya GNS juga tidak akan dikenal oleh sebagian orang tanpa saya Jadi itu sudah simbiosis mutualisme ya Karena Kim Ercon sama GNS itu pernah collab Kesanan yang menganggap saya saudara atau sahabat atau hanya partner kerja Itu terserah diri pribadi masing-masing Cuman yang sangat saya sayangkan GNS ini Pertama Menuduh saya Telah melakukan aborsi sahabat ya Bisa kalian lihat di storynya GNS itu Satu Saya dipitnah Ngaborsi Yang kedua Saya dipitnah Pernah nidurin tamu pasien Di hotel Ketiga GNS nuduh saya Pernah nikah sama perempuan Gara-gara perempuannya hamil Jadi Saya mungkin pacaran sama perempuan Perempuan tersebut hamil Dan saya Menikah Fitnah yang keempat Banyak Banyak GNS juga Nuduh saya Lebih dari itulah Pembahasan ini Nyampe apa enggak Nanti kita Kita bongkar semuanya Kita buka semuanya ya sahabat ya Tapi saya ngerokok dulu sahabat Jadi Santai aja gitu Fitnah yang kelima ya Kelima GNS nuduh saya Saya ini Habis uang ratusan juta Ketipu sama perempuan Itu juga Fitnah ya sahabat ya Jadi yang saya tangkap Kok GNS ini sok tahu GNS ini sok tahu GNS ini Apa ya Kalaupun itu semua benar Menurut saya Enggak Enggak pas lah Diucapkan oleh GNS Apalagi di depan umum Narik-narik penonton awam Yang enggak tahu apa-apa Kebawa giringan opininya Sehingga terhasut Penonton banyak yang Terprovokasi Banyak penonton yang Enggak tahu apa-apa Ikut-ikutan Ngehujat saya Ikut-ikutan Menyerang saya Disini Saya akan cerita Semuanya sahabat Kenapa GNS bisa Kayak gitu sama saya Awalnya Saya itu Beberapa waktu yang lalu Pernah curhat Sama GNS Nih Tuh kan ada yang komen Cek Cek urin Cek urin Saya udah sering Ngomong ke penonton Ke sahabat-sahabat saya Masalah urin itu Jadi saya fokus Ngomong dulu ya Raimu locon Kok codot Jadi gini Sahabat penonton ya Saya ceritain yang Sejujur-sejujurnya ya Meskipun nanti Ada Kejujuran saya yang Menyakitkan kalian Menyakitkan keluarga saya Ya Yang penting saya Jujur Gitu Awal mulanya Beberapa waktu yang lalu Saya ini Curhat ke GNS Melalui telepon GNS Akhir-akhir ini Saya Suka pergi Ke Klub malam Kok saya jadi suka Hiburan malam ya Kata saya Ke GNS Saya Hobi Ke klub malam Saya gak bohong nih Saya hobi Bugem Minum Denger live DJ Gitu lah ya Saya curhatnya segitu doang Saya ngomong ke GNS Gus Di total-total Habis 300 juta lebih Kayak Gede sih Tapi kayak gak kerasa gitu loh Nah Curhatnya segitu doang Kenapa saya curhat begitu ke GNS Karena saya udah nganggap GNS ini Kakak saya sendiri Saya pada saat itu Curhat ke GNS Butuh jawaban Yang bikin saya Back to basic gitu loh Yang tadinya saya Suka pergi ke hiburan malam Nah setiap malam tuh Habisin berjuta-juta Saya curhat ke GNS itu Supaya GNS ini bisa Nasehatin saya Supaya GNS ini bisa Memberikan pencerahan ke saya Supaya GNS ini bisa Ngedidik saya Supaya GNS ini bisa Ngingetin saya Tujuan saya curhat Masalah pribadi saya ke GNS Itu Gak lebih Tapi sahabat GNS ini Nanya Kerana sensitif GNS nanya Sering Sering Nyabu Gak Sering Nyinek Gak Sering Alkohol Gak Sering Maka Cewek Gak Pertanyaannya itu Kerana sensitif Itu By phone Ya otomatis dong Saya kan punya pendirian Orangnya Dimana-mana Udah masuk Ranah pribadi Area sensitif Yang gak saya jawab Ya intinya Kata saya Gus Saya ini hobi Kehiburan malam Gito GNS itu tetap Ngelik terus Ngelik terus Ngambil barang Dari mana Harga berapa Dan lain sebagainya Tapi Gak saya jawab Gito Curhatnya segitu doang Sahabat Curhatnya segitu doang Saya juga mengharapkan Jawaban GNS itu Minimal bisa Bikin hati saya Plong Bikin saya itu kayak Bisa berpikir jernih Gitu Tapi GNS ini Pada saat itu Gak ngejawab apa-apa Gak ngejawab apa-apa Sama sekali Malah lebih ke Nekan saya untuk Berapa cewek Lebih ke Ini ke itu Gitu Nah Dari situ Saya udah gak kontekan lagi Sama GNS Kemudian saya Dapet Tiga hari Apa dapet seminggu Dihujat lagi Sama GNS Gara-gara Ada seorang TKW Arab Saudi Mau Ngumrohin saya Saya mah udah kenyang Umroh Haji Bahkan saya mah lahir juga Sahabat Di Arab Saudi Di kota Sarah Mansur Ada salah satu Fans Kimmercon Mau ngeberangkatin Saya Umroh Tapi melalui Biro jasa GNS BNS kan buka Biroh Haji dan Umroh Nah Jadi si TKW Asal Arab ini Nanya Ke GNS Saya mau Berangkatin Umroh Bahasa Si TKI ini Mau ngeberangkatin Kimmercon Umroh Berapa Biayanya Disini GNS Ngomong Ke TKI itu Jangan ngumrohin Kimmercon Saya gak ikhlas Saya gak sudi Saya gak rela Loh Kenapa Kata si perempuan ini Saya juga Perempuan ini Kenalnya Kayak Kenal gak kenal ya Entah seorang janda Entah seorang Saya juga gak tau Janda pirang Ada tato kuku-kuku punya Apa enggak gitu ya Yang jelas mah Namanya si Aljamunisa Nih Aljamunisa Pokoknya dilarang Sama GNS Malah GNS ini Ngejelek-jelekin saya Sehingga Si TKI Arab Ini nih TKI yang di Arab Saudi Protes ke saya Wah Kimmercon Ternyata Begini Begitu Begini Begitu Kemana-mana Ngomongnya Langsung Saya kasih Penjelasan Kalau emang Ngomrohin saya Ngomrohin aja Tanpa banyak komentar Ya kan Toh saya minta Enggak Gitu loh Toh saya Ngerengek-rengek Pengen diumrohin Enggak saya mah Dari dulu Saya sampai sekarang Di Youtube Gak pernah minta Barang sekecil pun Banyak yang ngirim saya Uang 60 juta 80 juta Bahkan ada yang Mau ngasih mobil Segala macam Rumah tanah Gak saya peduliin Sahabat Bahkan sampai detik ini Saya gak pernah Nyantumin alamat saya Sahabat Saya itu Selektif Karena saya takut Takut godaan Penj itu Sungguh sangat Luar biasa Penj saya sahabat Janda-janda Semok semua Takut pitna Gak pernah sampai detik ini Saya itu milih-milih Cowok-cowok Cowok-cowok Yang udah berkeluarga aja Kalau kalian cowok Kalau kalian udah berkeluarga Bisa kalian dapet alamat saya Nanti ada sensor Di admin Admin pun itu Saya sahabat Jadi gak pernah ada ceritanya Kimmerchon itu Nidurin tamu Di hotel Fakta dan buktinya Kita bisa cek Tamu kesini itu Emang gak pernah ada Yang seorang gadis Stok gak ada Gitu Dan saya juga gak pernah Ketemu tamu-tamu Di luaran Tanpa saksi Kalau mau ketemu saya Di luaran Minimal ada saksi Dia bawa orang Atau Saya yang bawa orang Gitu Kembali ke permasalahan GNS ini semakin menyerang saya Ke fans Gitu ya Ada fans yang mau Ngomrohin saya Tapi dilarang sama GNS Akhirnya Yang Fan yang nge-pans ke saya ini Separatis kan Marahin saya Dan lain sebagainya Ngomong kemana-mana Gitu Terus Minum dulu Insangnya jam 7 Disini mah Belum Nah Abis dari situ kan redak Redak masalah saya Dengan GNS Saya gak negor GNS Saya gak negor GNS Saya gak negor adminnya Kok ada yang mau Ngomrohin saya Kok dihalang-halangin Sama GNS Maksud saya begini Saya mah gak butuh Gak butuh duit Hidup saya udah cukup Saya gak butuh umroh Saya udah sering umroh Saya gak butuh ke Turki Gak butuh ke Brunei Saya pernah kesana Ya meskipun wasilahnya Ya dari Youtube-Youtube juga Cuman saya udah cukup Gitu Kemudian Redak tuh Saya gak negor GNS Saya juga gak gak hasut si TKI Itu supaya Ya udah Yuk Umrohin saya lagi Umrohin saya lagi Gak apa-apa tenang Saya juga gak Gak nagih ke Gak nagih ke Si fans ini Untuk tetap Diumrohin Gak begitu Umrohinya mah penting ya Cuman dari Kejadiannya aja Maksud saya itu gak penting Gitu loh Oh berarti saya emang begini aja Berarti bukan rejeki saya Kalau emang dia Si fans ini Mau Umrohin saya Masalah selesai Selesai Adem-adem Kemudian saya tetap Cuek ke GNS GNS juga mungkin Udah gak nyerang saya Si TKI ini juga Udah gak ngomong-ngomong Masalah gagal umroh lagi Kemudian Besar-besarnya nih Masalah ini Diangkat lagi Sama GNS nih sekarang Lebih parah Saya dituduh Ngabor si cewek Saya dituduh Nidurin Tamu Ya kan Bahasanya Saya itu Ngejanjiin nikah Amat itu perempuan Tapi syaratnya Harus saya tidurin dulu Itu kan Fitnah saya gak pernah Merasakan seperti itu Meskipun ada Saya tahu orangnya Ini pasti cerita Dari netizen juga Beberapa minggu yang lalu Ada tamu kesini Perempuan Gadis Dia emang mungkin Suka sama saya Mungkin Ya mungkin suka Kenapa saya bilang suka Karena dia emang Rengek-rengek Minta dinikahi nih Dia kesini Udah tiga kali Itu pun sama Keluarganya lengkap Sahabat Ada ibunya Ada bapaknya Ada kakak-kakaknya Disini sahabat Yang ketiga kali Enggak saya temuin Karena saya risih Saya kalau emang mau nikah Sama sosok perempuan Permainan saya itu Ya enggak saya hamilin dulu Kecuali itu mah ya Hilap ya Saya mah gak pernah Bawa-bawa tamu lah Urusan tamu mah ya tamu Gitu loh Kalau tamu ya tamu gitu loh Yang ketiganya Enggak saya Yang ketiganya tuh Tamu kesini itu Enggak saya temuin Karena saya Saya risih Ini tamu pasti Ngerengek-rengek Minta dikawin Cuman enggak ada tuh Yang namanya Enggak ada yang namanya Saya ketemu di hotel Sama tamu itu Gitu loh Enggak ada Apa namanya Enggak ada Saya berani Dilaporin ke Begin aja ya Enaknya ya sahabat ya Saya siap dilaporin ke polisi Mau polda Mau poles Mau mabes Mau mebes 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 Laporin saya Siapapun Yang Ngerasa dirinya dirugikan Gitu GNS misalkan ya Daripada banyak fit Nah ngomong Ngebacot A sampai Z Lebih baik Laporin aja ke yang berwajib Tamu-tamu Perempuan yang Pernah Saya tidurin Siapapun Ya Daripada ngomong A sampai Z Malah Kesononya Banyak pitnah Banyak Apa Hasud iri dengki Jalan terbaik Itu laporin ke polisi Gitu Laporin ke polisi Saya diproses Nanti mah yang salah ketahuan Yang bener ketahuan Gitu Daripada di umbar-umbar Di youtube Ngajak penonton Yang gak tau Apa-apa Jadi ikut-ikutan Berdosa Ngehujat tuh Yang komen kan banyak Bacot 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 Ken tuh ujaran kebencian Lilwasailhukmul Makosid Gara-gara siapa ya Gara-gara yang nyebar berita pertama Gitu Satu Saran saya sih Kepada GNS Atau yang lainnya lah Kalau emang rasa Ditipu sama saya Dirugikan sama saya Laporin aja ke polisi Laporin ke polisi Diproses Gitu Kemudian Satu juga nih Ini penonton Kim Ercan Ada gak ini Yang saya lihat dari tadi Disini Kebanyakan netizennya GNS semua ini Nanti Nanti jawab Jawab pertanyaan lah ya Nah pada intinya GNS ini Gak tau Kabar Jelasnya gitu Tapi dia goreng Tapi dia Umbar Gitu Yang jelas Ucapan GNS nih Dengerin sahabat Omongan GNS Di Youtube Tentang Kim Ercan Kebenjah dan Kim Ercan Nih Omongannya itu Yang bener Cuman ini nih Yang bener nih Saya bener Pernah Curhat ke GNS Gus Saya suka Pergi ke diskotik Ke klub malam Habis ratusan juta Kemudian Saya gak ngomong-ngomong Mabok Saya gak ngomong-ngomong Kayak narkoba Yang jelas Saya hanya ngomong Di dunia malam lah Intinya mah Di dunia malam Habis Sekian Ratus juta Gitu loh Nah dari situ Kayak yang Terus Gitu loh Manjang sampai detik ini Gitu Manjang sampai detik ini Coba kameramen Masalah urin Masalah urin Saya juga sering ngomong Sama netizen saya Pasti ada Pasukan saya lah Apa Netizen saya Mungkin tahu Saya juga sering ngomong Ke netizen juga Kalau saya ini Berobat 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 Ya saya rehab Sahabat Saya tuh Ya saya pake Saya pake narkoba Cuman Kayak yang Apa ya Kayak yang Udah Udah Beres Gitu Saya juga rehab Jalan Berapa tuh ya Rehabilitasi BNN itu Sekitar 30 jutaan Itu Jadi kita Kita Gak boleh Bawa HP Disuruh Baca Al-Quran Aja gitu Katanya sahabat Nah pada intinya Saya curhat Sebenernya kan Kemarin itu Saya kena musibah Ya di dunia malam Itulah Di dunia malam itu Saya kena musibah Saya tuh curhat Ke GNS Saya curhat ke GNS Itu Saya butuh Jawaban Butuh Nasehat Saya kira Saya mau dinasehatin Saya kira Mau ditegur Saya kira Saya mau dimarahin Langsung gitu ya Tapi nyatanya kok Masalah pribadi ini Di Di up ke publik Sehingga Menarik Orang yang gak tau Jadi Ikut-ikutan Ngehasul Jadi ikut-ikutan Ngebenci saya Saya sih gak masalah ya Orang Mau benci Nama saya tuh Saya gak masalah Orang mau nonton Youtube saya Saya gak masalah gitu Malah saya yang Lebih care sama Ian Guru Ketika saya curhat Masalah dunia malam Ke Ian Guru Ian Guru tuh langsung kesini Setelah curhat Sama GNS Saya gak dapet Jawaban yang puas Saya gak dapet Didikan dari GNS Saya gak dapet Nasehat dari GNS Saya tuh Curhat ke Youtuber kedua Yang udah saya anggap Keluarga Kan Banyak nih Youtuber-youtuber nih kan Banyak yang udah Saya anggap Saudara Gitu Ketika gak dapet Jawaban yang puas dari GNS Saya tuh curhat ke Ian Guru Curhatlah ke Ian Guru Masalah saya Di dunia malam Ian Guru mah langsung Kesini Gitu Ian Guru Langsung kesini Sharing Diskusi Ya mohon maaf Saya bukan ngejelek-jelekin Ian Guru Ian Guru juga Pernah ada di posisi saya Makanya dia itu Kesini Karena dia pernah Di posisi saya Dan dia bisa Hijrah Gitu loh Bisa Bisa keluar dari situ Gitu sahabat Nah Ian Guru mah kesini Sharing Dua kali Kalau gak salah Itu Ian Guru Kesini Nah Pada intinya Adalah Pada kesempatan Ini kan Saya juga Lagi Disekap Sebenernya Masih di konten Ya Kata saya Ada-ada aja Ini saya lagi Oh masalah ini Masalah Pansosan Hah Siapa Masalah Masalah Pansos Ya Masalah Pansos Itu begini Sahabat Ya Namanya di Youtube Emang kalau Kim Murchon itu Konten itu Ya Dibikin Asik Emang tujuan Saya di Tujuan saya di Tujuan saya Nge Youtube itu Cuman satu Itu sih Nyari duit Saya gak munapik Untuk nyari Kedudukan Nyari wibawa Nyari pamor Itu mau nomor Sepuluh Makanya saya Emang kalau Konten itu Apa ya Calna bolong-bolong Lepis Jadi gak Begitu Nyiai Gak begitu Gak begitu Calon Anggota Dewan Gak Calon Bupati Nah Ada pun Masalah Saya Pansos Misalkan Saya gak Boleh Pansos Ke GNS Gak Boleh Pake Foto GNS Gak Boleh Pake Judul GNS Ya Kadang-kadang Saya Masih Bandol Itu Saya Akui Kesalahan Saya Kadang-kadang Saya Nyuruh Anak-anak Udah Gas Aja Gitu Toh Menurut Saya Namanya Di Youtube Selagi Kita Enggak Menjelekan Selagi Kita Enggak Menjatuhkan Ya Bebas Bebas Aja Bebas Aja Ya Gimana Ya Kalau Emang Dilarang Kita Udah Gak Pake GNS Lagi Wajar Secara Data Ya Secara Data Dan Fakta Emang GNS Itu Subscriber Sejuta Sejuta Berapa Sejuta 600 Apa Sejuta 300 Subscriber Kalau Kimmer Kan Masih 500 Rp Belum Ada 1 Juta Gitu Makanya Saya Bikin Video Kayak Begini Ngeri Ngeri Sedap Ngeri Ngeri Sedap Ngerinya Ya Kalah Saya Kalah Masa Cuman Kan Mau Kalah Masa Mau Kayak Gimana Mau Kegulung Channelnya Yang Penting Saya Udah Mengatakan Ini Secara Apa Ya Secara Apa Si Secara Apa Adanya Sahabat Terserah Kesononya Mbah Ya Mau Kesononya Youtube Saya Sepi Mau Kesononya Channel Saya Angus Gak Gak Masalah Sedangkan Yang Saya Tau Penonton Gimana Pense Kalau Kita Suka Sama GNS Omongan Apapun GNS Pasti Dipercaya Kalau Kita Suka Sama Kim Mercon Omongan Apapun Kim Mercon Pasti Dipercaya Kalau Ngadu Antara GNS Sama Kim Mercon Kegulung Kim Mercon Kalah Cuman Saya Tidak Takut Ya Udah Saya Klarifikasi Mau Nyungsep Saya Saya Mau Gimana It's Okay No Problem Gitu Nah Tuh Masalah Makanya Saya Ngebahas Ini Kayak Ngeri Sedap Gitu Nah Pada Intinya Apalagi Yang Belum Saya Sampaikan Ya Udah Maghrib Juga Udah Azan Eh Udah Azan Udah Azan Kita Dengerin Azan Dulu Apa Apa Lanjut Ini Takut Ada Yang Belum Diomongin Jadi Ya Saya Kasian Aja Gitu Sama Orang Orang Yang Dekat Sama Saya Gitu Ngerinya Wah Netizen Ini Luar Biasa Bisa Bikin Kita Baper Netizen Ini Bisa Bikin Kita Kehasud Loh Kayak Ribut Gitu Makanya Jadi Seorang Youtuber Itu Ngeri Ngeri Sedap Apalagi Kita Kalau Emang Ngejalin Hubungan Cinta Kali Sama Youtuber Kalau Kedewasa Dewasa Amat Ya Kayak Gimana Ya Kayak Gitu Ini Buat Kru Saya Kalian Ini Nanti Kedepannya Ya Gak Usah Pake Nama GNS Gak Usah Pake Foto GNS Gak Usah Pansos Kita Bikin Cerita Sendiri Emang Bener Sih Kalau Bikin Cerita Sendiri Itu Kayak Urek 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 Nyungsep Viewernya Kayak Cacingan Gitu Nah Jadi Buat Sebentar Sebentar Lagi Habis Ajan Nanti Mau Ngomong Lagi Amant Netizen Jangan Setengah Setengah Nunggu Ajan Kita Bahas Lagi Gitu Habis Habis Itu Sholat Mending Kamu Tidur Keruk Keruk Udah Pada Tidur Capek Istirahat Ya Pada Intinya Kayak Apa Siot Gitu Masalah Dimana Dimana Gitu Pribadi Kan Kamu Punya Pribadi Punya Aib Punya Masalah Pribadi Punya Masalah Lalu Kamu Youtuber Saya Youtuber Aib Kamu Saya Bahas Di Youtube Saya Gitu Loh Apa Gitu Loh Itu Doang Si Poin Intinya Ma Ya Emang Saya Saya Juga Dari Dulu Gak Pernah Ngomong Ke Penonton Saya Ustadz Ya Saya Ngomong Itu Ngomong Jorok Orang Aja Yang Manggir Saya Ustadz Kali Ya Emang Masalah Ini Spiritual Nyimak Semua Youtuber Youtuber Kayak Pokoknya Youtuber Spiritual Pada Ngontek Saya Termasuk Nasihin Nasihin Juga Ngontek Saya Nasihin Bang Radit Abah Menel Wah Abah Menel Mengamuk Udah Kalap Aja Abah Menel Percaya Saya Nyalinya Kuat Ian Guru Sapaat Terus Banyaklah Yang Yang Ngontek Ada Masalah Apa Ada Masalah Apa Gak Ada Apa Apa Kata Saya Udah Tapi Saya Klarifikasi In Gitu Kan Halo ya 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 jadi jadi ya udah bayarin aja apartemen yang di Singapura itu Oh kalau bisa bangun lagi di renovasi udah disiapin dana 300 miliar intinya sahabat saya juga nggak tahu keinginan GNS apa yang saya tahu keinginan GNS itu jangan pakai nama jangan pakai foto mulai besok setelah video ini nih kan saya pakai nama GNS sekarang wajar karena saya lagi ngebahas GNS besok-besok besok-besok nih saya turutin keinginan GNS jangan bansos jangan pakai foto GNS jangan pakai judul GNS keinginan kedua keinginan kedua GNS juga saya nggak tahu secara spesifik gitu ya apa sih yang GNS pengen yang kedua gitu loh saya juga belum tahu mungkin itu menyusul gitu ya karena saya nelfon GNS kemarin nggak diangkat sahabat saya kan mau ngomong izin mau ngomong izin ngebahas masalah matuling GNS hilang saya saya malah dihujat Wah ya udahlah kata saya anak maning ini mah kata saya anak maning mencurigakan ini gerak-gerik kru oke sahabat ya saya disini lab tidak untuk membenci seseorang saya disini lab tujuan saya tidak untuk membela diri saya saya emang saya udah ngasih tahu pahit manisnya kalau kalau masalah minum-minum amir ya saya masih gitu sahabat ya ngangetin badan lah nggak banyak cuman 12 botol aja paling lah gitu ya selebihnya saya enggak gitu jadi meskipun saya dia ancam BNN BNN tes urin tes urin ya silahkan aja gitu eh selamat menunaikan ibadah puasa ya mudah-mudahan puasa kali ini kita semakin berkah jadi penonton yang saya saya memohon salah penonton nih memohon meminta menghimbau mengintruksi buat terutama buat pecinta-pecinta penonton ya di enggak enggak juga meskipun jelek begini nyuruh sebelum sebegini juga ada apa pantap apa sih apa sih namanya tuh bahasanya simpatisan pasti aja pen saya simpatisan sama saya jadi saya himbaw untuk pasukan mercon sahabat mercon penskim mercon ya jadi ini masalah eh saya Magenes enggak ada masalah apa-apa ama yang lain Insyaallah enggak ada apa-apa lah nanti kita bahas lagi sahabat ya kita bahas lagi daripada daripada ngebahas kesana kesini sahabat mending mending beli madu saya sahabat ya cocok di bulan puasa jadi Hai madu mercon itu banyak khasiatnya bisa menjaga daya tahan tubuh cocok untuk semua umur bisa menyembuhkan segala penyakit kecuali bengkok tulang bengkok ya tulang kalau udah bengkok susah obatnya sekarang ada yang viral tuh baru ibu Dayak itu ya bisa mengobati saya juga pengen berobat ini punya saya kan bengkok bengkok tipis-tipis intinya itulah sahabatnya saya ini belum sempurna enggak pantas diikuti diguguh ditiru yang jelas bisa di YouTube itu memberikan tontonan hiburan layak kalau ada yang bagus ambil ada yang jelek nggak usah dipakai udah gitu aja berhubung saya ini mau ibadah Sombong saya ngomong inilah kemana aja itu aja bisa sampaikan sahabatnya benar datangnya dari guru-guru saya hakikat dari Gusti Allah apabila terjadi kesalahan itu dari nafsu saya pribadi saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh YouTube YouTube Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in sahabat mercon pasukan mercon dimanapun kalian berada pada kesempatan sahur pagi hari ini hari minggu ya kimmercon melakukan akan membahas masalah tuduhan-tuduhan GNS kepada kimmercon sahabat ya seperti yang kita ketahui sebagian orang ketahui bahwasanya GNS ini sedang menyerang saya menyerang saya menuduh saya secara frontal sahabat secara frontal biasanya kan orang kalau emosi itu sekali beres gitu ya tapi yang saya perhatikan GNS ini separatis gitu eh nyerang sayanya itu bertubi-tubi gitu entah motifnya apa yang jelas disini saya akan eh membuka semuanya gitu ya orang emosi itu sekali marah ya marah aja gitu kan ini kan sampai berkali-kali gitu ya diumum lagi sahabat berarti kan emang sadis gitu saya aja lagi sibuk sama mbah guru darjah ini lagi disekap akhirnya gara-gara GNS berkor-kor terus ini ya saya akan berusaha eh menjelaskan semuanya ya sahabat saya mau cerita dari awal sampai akhir sahabat saya sama GNS itu bersahabat dengan baik sahabat saya nggak akan terkenal tanpa GNS mungkin sebaliknya GNS juga eh tidak akan dikenal oleh sebagian orang tanpa saya jadi itu udah simbiosis mutualisme ya karena Kim Ercon sama GNS itu pernah collab kesananya nganggap saya saudara atau sahabat atau hanya partner kerja itu terserah diri pribadi masing-masing cuman yang sangat saya sayangkan GNS ini pertama menuduh saya telah melakukan aborsi sahabat ya bisa kalian lihat di story nya GNS tuh satu saya dipitnah ngaborsi yang kedua saya dipitnah pernah nidurin tamu pasien di hotel ketiga GNS nuduh saya pernah nikah sama perempuan gara-gara perempuannya hamil jadi saya mungkin pacaran sama perempuan perempuan tersebut hamil dan saya menikah fitnah yang keempat banyak banyak GNS juga nuduh saya lebih dari itulah pembahasan ini nyampe apa enggak nanti kita kita bongkar semuanya kita buka semuanya ya sahabat ya tapi saya ngerokok dulu sahabat jadi santai aja gitu fitnah yang kelima ya kelima GNS nuduh saya saya ini habis uang ratusan juta ketipu sama perempuan itu juga fitnah ya sahabat ya jadi yang saya tangkap kok GNS ini sok tahu gitu GNS ini sok tahu GNS ini apa ya kalaupun itu semua bener menurut saya enggak 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 pas lah diucapkan oleh GNS apalagi di depan umum narik-narik penonton awam yang enggak tahu apa-apa ke bawah giringan opininya sehingga terhasut penonton banyak yang terprovokasi banyak penonton yang enggak tahu apa-apa ikut-ikutan mehujat saya ikut-ikutan menyerang saya di sini saya akan cerita semuanya sahabat kenapa GNS bisa kayak gitu sama saya awalnya awalnya saya itu beberapa waktu yang lalu pernah curhat sama GNS nih tuh kan ada yang komen cek cek urin cek urin saya udah sering ngomong ke penonton ke sahabat-sahabat saya masalah urin itu jadi saya fokus ngomong dulu ya raimu locon kok codot jadi gini sahabat penonton ya saya ceritain yang sejujur-sejujurnya ya meskipun nanti ada kejujuran saya yang menyakitkan kalian menyakitkan keluarga saya yang penting saya jujur gitu awal mulanya beberapa waktu yang lalu saya ini curhat ke GNS melalui telepon GNS akhir-akhir ini saya suka pergi ke klub malam kok saya jadi suka hiburan malam ya kata saya ke GNS saya hobi ke klub malam saya nggak bohong nih saya hobi dugem minum denger live DJ gitu lah ya saya curhatnya segitu doang saya ngomong ke GNS di total-total habis 300 juta lebih kayak gede sih tapi kayak nggak kerasa gitu loh nah curhatnya segitu doang kenapa saya curhat begitu ke GNS karena saya udah nganggap GNS ini kakak saya sendiri saya pada saat itu curhat ke GNS butuh jawaban yang bikin saya back to basic gitu loh yang tadinya saya suka pergi ke hiburan malam setiap malam tuh ngabisin berjuta-juta saya curhat ke GNS itu supaya GNS ini bisa nasehatin saya supaya GNS ini bisa memberikan pencerahan ke saya supaya GNS ini bisa ngedidik saya supaya GNS ini bisa ngingetin saya ya tujuan saya curhat masalah pribadi saya ke GNS itu nggak lebih tapi sahabat GNS ini nanya kerana sensitif GNS nanya sering nyabu nggak sering nginek nggak sering alkohol nggak sering cewek enggak pertanyaannya itu kerana sensitif itu by phone ya otomatis dong saya kan punya pendirian orangnya dimana-mana udah masuk ranah pribadi area sensitif yang nggak saya jawab ya intinya kata saya Gus saya ini hobi kehiburan malam gitu GNS itu tetep ngulik terus ngulik terus ngambil barang dari mana harga berapa dan lain sebagainya tapi nggak saya jawab gitu curhatnya segitu doang sahabat curhatnya segitu doang saya juga mengharapkan jawaban GNS itu minimal bisa bikin hati saya plong bikin saya itu kayak bisa berpikir jernih gitu tapi GNS ini pada saat itu nggak ngejawab apa-apa nggak ngejawab apa-apa sama sekali malah lebih ke neken saya untuk berapa cewek lebih ke ini ke itu gitu nah dari situ saya udah nggak kontekan lagi sama GNS kemudian saya dapat tiga hari apa dapat seminggu dihujat lagi sama GNS GNS gara-gara ada seorang TKW Arab Saudi mau ngumrohin saya saya mah udah kenyang umroh haji mah bahkan saya mah lahir juga sahabat di Arab Saudi di kota Sarah Mansur ada salah satu fans GNS mau ngeberangkatin saya umroh ya tapi melalui biro jasa GNS GNS kan buka biro haji dan umroh nah jadi si TKW asal Arab ini nanya ke GNS saya mau berangkatin umroh bahasa si TKI ini mau ngeberangkatin kimercon umroh berapa biayanya disini GNS ngomong ke TKI itu jangan ngumrohin kimercon saya nggak ikhlas saya nggak sudi saya nggak rela loh kenapa kata si perempuan ini saya juga perempuan ini kenalnya kayak kenal nggak kenal ya entah seorang janda entah seorang saya juga nggak tahu janda pirang ada tato kupu-kupunya apa enggak gitu ya yang jelas mah namanya si Aljamunisa nih pokoknya dilarang sama GNS malah GNS ini ngejelek-jelekin saya sehingga si TKI Arab ini nih TKI yang di Arab Saudi protes ke saya wah kimercon ternyata begini begitu begini begitu kemana-mana ngomongnya langsung saya kasih penjelasan kalau emang mau ngumrohin saya ngomrohin aja tanpa banyak komentar ya kan toh saya minta enggak gitu loh toh saya ngerengek-rengek pengen diumrohin enggak saya mah dari dulu saya sampai sekarang di YouTube nggak pernah minta barang sekecil pun banyak yang ngirim saya uang 60 juta 80 juta bahkan ada yang mau ngasih mobil segala macam rumah tanah enggak saya peduliin sahabat bahkan sampai detik ini saya enggak pernah nyantumin alamat saya sahabat saya itu selektif karena saya takut takut godaan pens itu sungguh sangat luar biasa pens saya sahabat janda-janda saya emok semua takut pitnah enggak pernah sampai detik ini saya itu milih-milih cowok-cowok-cowok cowok-cowok yang udah berkeluarga aja kalau kalian cowok kalau kalian udah berkeluarga bisa kalian dapat alamat saya nanti ada sensor di admin admin pun itu saya sahabat jadi enggak pernah ada ceritanya Kimmercon itu nidurin tamu di hotel fakta dan buktinya kita bisa cek tamu kesini tuh emang enggak pernah ada yang seorang enggak di stok enggak ada gitu dan saya juga enggak pernah ketemu tamu-tamu di luaran tanpa saksi kalau mau ketemu saya di luaran minimal ada saksi dia bawa orang atau saya yang bawa orang gitu kembali ke permasalahan GNS ini semakin menyerang saya ke pens gitu ya ada pens yang mau ngomrohin saya tapi dilarang sama GNS akhirnya siang yang yang nge-pens ke saya ini separatis kan marahin saya dalam sebagainya ngomong kemana-mana gitu terus minum dulu misalnya jam tujuh di sini mah belum nah abis dari situ kan redak redak masalah saya dengan GNS saya enggak negor GNS saya enggak negor GNS saya enggak negor adminnya kok ada yang mau ngomrohin saya kok dihalang-halangin sama GNS maksud saya begini saya emang enggak butuh enggak butuh duit hidup saya udah cukup saya enggak butuh umroh saya udah sering umroh saya enggak butuh ke Turki enggak butuh ke Brunei saya pernah kesana ya meskipun wasilahnya ya dari YouTube-Youtube juga cuman saya udah cukup gitu kemudian redak tuh saya enggak negor GNS saya juga enggak menghasut si TKI itu supaya ya udah yuk umrohin saya lagi umrohin saya lagi enggak apa-apa tenang saya juga enggak enggak nagih ke enggak nagih ke si pens ini untuk tetap di umrohin enggak enggak begitu umrohnya mah penting ya cuman dari kejadiannya aja maksud saya itu enggak penting gitu oh berarti saya emang begini aja berarti bukan rezeki saya kalau emang dia si fans ini mau umrohin saya masalah selesai selesai adem-adem kemudian saya tetep cuek ke GNS GNS juga mungkin udah enggak nyerang saya si TKI ini juga udah enggak ngomong-ngomong masalah gagal umroh lagi kemudian besar-besarnya nih masalah ini diangkat lagi sama GNS ini sekarang lebih parah saya dituduh ngabor si cewek saya dituduh nidurin tamu ya kan bahasanya saya itu ngejanjiin nikah sama itu perempuan tapi syaratnya harus saya tidurin dulu itu kan fitnah saya enggak pernah merasakan seperti itu meskipun ada saya tahu orangnya ini pasti cerita dari netizen juga beberapa minggu yang lalu ada tamu kesini ini perempuan gadis dia emang mungkin suka sama saya mungkin ya mungkin suka kenapa saya bilang suka karena dia emang rengek-rengek minta dinikahin nih dia kesini udah tiga kali itu pun sama keluarganya lengkap sahabat ada ibunya ada bapaknya ada kakak-kakaknya disini sahabat yang ketiga kali enggak saya temuin karena saya risih saya kalau emang mau nikah sama sosok perempuan permainan saya itu ya enggak saya hamilin dulu kecuali itu mah ya khilap ya saya emang enggak pernah bawa-bawa tamu lah urusan tamu mah ya tamu gitu loh kalau tamu ya tamu gitu loh yang ketiganya enggak saya yang ketiganya tuh tamu kesini itu enggak saya temuin karena saya saya risih ini tamu pasti ngerengek-rengek minta dikawin cuman enggak ada tuh yang namanya enggak ada yang namanya saya ketemu di hotel sama tamu itu gitu loh enggak ada apa namanya enggak ada saya berani dilaporin ke pagina aja ya enaknya ya sahabat ya saya siap dilaporin ke polisi mau polda mau poles mau mabes mau mebes mau meks mew ya mau mek-mek mau mik-mik mau miks-miks laporin saya siapapun yang ngerasa dirinya dirugikan gitu GNS misalkan ya daripada banyak fitnah ngomong ngebacot A sampai Z lebih baik laporin aja ke yang berwajib tamu-tamu perempuan yang pernah saya tidurin siapapun ya daripada ngomong A sampai Z malah kesononya banyak fitnah banyak apa hasud iri dengki jalan terbaik itu laporin ke polisi gitu laporin ke polisi saya diproses nanti mah yang salah ketahuan yang bener ketahuan gitu daripada di umbar-umbar di YouTube ngajak penonton yang gak tahu apa-apa jadi ikut-ikutan berdosa ngehujat tuh yang komen kan banyak bacot-bacot-bacot kan tuh ujaran kebencian lilwasailhukmul makosid gara-gara siapa ya gara-gara yang nyebar berita pertama gitu satu saran saya sih kepada GNS atau yang lainnya lah kalau emang rasa ditipu sama saya saya dirugi kan nama saya laporin aja ke polisi laporin ke polisi diproses gitu kemudian satu juga nih ini penonton Kimerchan ada gak ini yang saya lihat dari tadi disini kebanyakan netizennya GNS semua ini nanti nanti jawab jawab pertanyaan lah ya nah pada intinya GNS ini gak tahu kabar jelasnya gitu tapi dia goreng tapi dia umbar gitu yang jelas ucapan GNS nih dengerin sahabat omongan GNS di YouTube tentang Kim Mercon kebeja dan Kim Mercon omongannya itu yang bener cuman ini nih yang bener nih saya bener pernah curhat ke GNS Gus saya suka pergi ke diskotik ke klub malam habis ratusan juta kemudian saya gak ngomong-ngomong mabok saya gak ngomong-ngomong kayak narkoba yang jelas saya hanya ngomong di dunia malam lah intinya mah di dunia malam habis sekian ratus juta gitu loh nah dari situ kayak yang terus gitu loh manjang sampai detik ini gitu manjang sampai detik ini coba kameramen masalah urin masalah urin masalah narkoba saya juga sering ngomong sama netizen saya pasti ada pasukan saya lah apa netizen saya mungkin tahu saya juga sering ngomong ke netizen juga kalau saya ini berobat 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 ya saya rehab sahabat saya tuh ya saya pakai saya pakai narkoba cuma kayak yang apa ya kayak yang udah udah beres gitu saya juga rehab jalan berapa tuh ya rehabilitasi BNN itu sekitar 30 jutaan itu jadi kita kita gak boleh bawa HP disuruh baca Al-Quran aja gitu katanya sahabat nah pada intinya saya curhat sebenernya kan kemarin itu saya kena musibah ya di dunia malam itulah di dunia malam itu saya kena musibah saya itu curhat ke GNS saya curhat ke GNS itu saya butuh jawaban butuh nasihat saya kira saya mau dinasehatin saya kira mau ditegur saya kira saya mau dimarahin langsung gitu ya tapi nyatanya kok masalah pribadi ini di di up ke publik sehingga menarik orang yang gak tahu jadi ikut-ikutan ngehasul jadi ikut-ikutan ngebenci saya saya sih gak masalah ya orang mau nonton youtube saya saya gak masalah gitu malah saya yang lebih care sama Ian bro ketika saya curhat masalah dunia malam ke Ian Guru Ian Guru itu langsung kesini setelah curhat sama GNS saya gak dapet jawaban yang puas saya gak dapet didikan dari GNS saya gak dapet nasehat dari GNS saya itu curhat ke youtuber kedua yang udah saya anggap keluarga kan banyak nih youtuber-youtuber ini kan banyak yang udah saya anggap saudara gitu gitu ketika gak dapet jawaban yang puas dari GNS saya itu curhat ke Ian Guru curhatlah ke Ian Guru masalah saya di dunia malam Ian Guru mah langsung kesini gitu Ian Guru langsung kesini sharing diskusi ya mohon maaf saya bukan ngejelek-jelekin Ian Guru Ian Guru juga pernah ada di posisi saya makanya dia itu kesini karena dia pernah di posisi saya dan dia bisa hijrah gitu loh bisa keluar dari situ gitu gitu sahabat nah Ian Guru mah kesini sharing dua kali kalau gak salah tuh Ian Guru kesini nah pada intinya adalah eee pada kesempatan ini kan saya juga lagi disekap sebenarnya masih di konten ya kata saya ada-ada aja ini saya lagi oh masalah ini masalah pansosan ha siapa masalah masalah pansos ya masalah pansos tuh begini sahabat ya namanya di YouTube emang kalau Kim Murchon itu konten itu ya dibikin asik emang tujuan saya di tujuan saya di tujuan saya di tujuan saya nge YouTube itu cuma satu sih nyari duit saya enggak bunapik untuk nyari kedudukan nyari wibawa nyari pamor itu mah nomor sepuluh makanya saya emang kalau konten itu apa ya celana bolong-bolong lepis jadi gak begitu nyai lah gak begitu kayak gak begitu kayak calon anggota dewan aja gak kayak calon bupati gitu nah ada pun masalah saya pansos misalkan saya gak boleh pansos ke GNS gak boleh pakai foto GNS gak boleh pakai judul GNS ya kadang-kadang saya masih bandol gitu itu saya akui kesalahan saya gitu kan kadang-kadang saya nyuruh anak-anak udah gas aja gitu kan toh menurut saya namanya di YouTube selagi kita enggak menjelekan selagi kita enggak menjatuhkan ya bebas-bebas aja gitu kan bebas-bebas aja ya gimana ya ya kalau emang dilarang is oke kita udah gak pakai GNS lagi wajar secara secara data ya secara data dan fakta emang GNS itu subscribernya sejuta sejuta berapa ya sejuta 600 apa sejuta 300 subscriber kalau Kim Ritong kan masih 500 ribu belum ada satu juta gitu makanya saya juga bikin video kayak begini ngerih-ngerih sedap gitu ya ngerih-ngerih sedap ngerihnya ya ya kalah saya kalah masa cuman kan mau kalah masa mau kayak gimana mau kegulung channelnya yang penting saya udah mengatakan ini secara apa ya secara apa sih secara apa adanya sahabat terserah terserah kesononya mah ya mau kesononya youtube saya sepi mau kesononya channel saya angus gak masalah sedangkan kan yang saya tahu penonton mah gimana fansnya loh kalau kita suka sama GNS omongan apapun GNS itu pasti dipercaya kalau kita suka sama Kim Ercon omongan apapun Kim Ercon pasti dipercaya kalau ngadu antara GNS sama Kim Ercon ya kegulung Kim Ercon kalah cuman saya mah gak takut ya udahlah saya klarifikasiin lah mau nyungsep kayak saya mau gimana it's okay no problem gitu nah itu masalahnya makanya saya ngebahas ini tuh kayak ngerih-ngerih sedap gitu nah pada intinya apalagi nih yang belum saya sampaikan ya hmm udah maghrib juga sih udah azan eh udah azan udah azan kita dengerin azan dulu apa lanjut ini takut ada yang belum diomongin loh jadi ya saya kasian aja gitu itu sama orang-orang yang deket sama saya gitu ngerihnya wah netizen ini luar biasa bisa bikin kita baper netizen ini bisa bikin kita kehasut loh kayak ribut gitu loh makanya jadi seorang youtuber itu ngerih-ngerih sedap apalagi kita kalau emang ngejalanin hubungan cinta kali sama youtuber ya waduh kayak gak kalau gak dewasa-dewasa amat mah ya ya kayak gimana ya ya kayak gitu ini buat-buat kru-kru saya ya kalian ini nanti ke depannya ya gak usah pakai nama GNS gak usah pakai foto GNS gak usah pansos kita bikin cerita sendiri emang bener sih kalau bikin cerita sendiri itu kayak urek-urek-urek-urek nyungsep gitu viewernya kayak cacingan gitu ya nah jadi buat ntar saya mau sebentar lagi deh habis aja nanti mau ngomong lagi sama netizen jangan setengah-setengah nunggu aja kita bahas lagi gitu ya habis habis itu shalat mending kamu tidur kru-kru udah pada tidur aja capek istirahat iya pada intinya mau kayak apa sih gitu sowat gitu loh masalahnya tuh dimana gitu loh pribadi kan kamu punya pribadi nih punya Aib punya masalah pribadi punya masa lalu ya kamu youtuber saya youtuber Aib kamu saya bahas di youtube saya gitu loh apa gitu loh itu doang sih point intinya mah ya emang sih saya saya juga dari dulu gak pernah ngomong ke penonton tuh saya nih ustad ya saya mah ngomong tuh ya kayak ngomongnya jorok orang aja yang manggil saya ustad kali ya emang masalah ini tuh spiritual nyimak semua youtuber youtuber kayak pokoknya youtuber spiritual tuh pada konteks saya termasuk nasihin nasihin juga konteks saya nasihin bang radit abah menel wah abah menel mengamuk udah kalap aja udah kalap aja abah menel percaya saya nyalinya kuat Ian guru sapaat terus banyak lah yang yang ngontek ada masalah apa ada masalah apa gak ada apa-apa kata saya udah tapi saya kralifikasiin gitu kan katarin ngomong juga ke bahagian lho lho eeers lho 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 Singapura itu Oh kalau bisa bangun lagi di renovasi udah disiapin dana 300 miliar caprak besi reton intinya sahabat saya juga enggak tahu keinginan GNS apa yang saya tahu keinginan GNS itu jangan pakai nama jangan pakai foto mulai besok setelah video ini nih kan saya pakai nama GNS sekarang wajar karena saya lagi ke bahas GNS besok-besok besok-besok nih saya turutin keinginan GNS jangan pansos jangan pakai foto GNS jangan pakai judul GNS keinginan kedua keinginan bahwa GNS juga saya enggak tahu secara spesifik gitu ya apa sih yang GNS pengen yang kedua gitu loh saya juga belum tahu mungkin itu menyusul gitu ya karena saya nelpon GNS kemarin enggak diangkat sahabat saya kan mau ngomong izin mau ngomong izin ngebahas masalah matuling GNS hilang eh saya malah dihujat wajar ya udahlah kata saya anak maning ini mah kata saya anak maning mencurigakan ini gerak-gerik kru hehehe 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 oke sahabat ya saya disini lab tidak untuk membenci seseorang saya disini lab tujuan saya tidak untuk membela diri saya saya emang saya udah ngasih tahu pahit manisnya kalau kalau masalah minum-minum amir ya saya masih gitu sahabat ya ngangetin badan lah enggak banyak cuman 12 botol aja paling lah gitu ya selebihnya saya enggak gitu jadi meskipun saya di ancam BNN BNN tes urin tes urin ya silahkan aja gitu eh selamat menunaikan ibadah puasa ya mudah-mudahan puasa kali ini kita semakin berkah jadi penonton yang saya saya memohon sama penonton nih memohon meminta menghimbau menginterksi buat terutama buat pecinta-pecinta kimmercon ya di enggak enggak juga meskipun jelek begini rungsep-rungsep begini juga ada eh apa pantap artisih apa sih namanya tuh bahasanya simpatisan pasti aja pen saya simpatisan sama saya jadi saya himbaw untuk pasukan mercon sahabat mercon penskim mercon ya jadi ini masalah eh saya Magenes enggak ada masalah apa-apa ama yang lain Insyaallah enggak ada apa-apa lah nanti kita bahas lagi sahabat ya kita bahas lagi daripada daripada ngebahas kesana kesini sahabat mending mending beli madu saya sahabat ya cocok di bulan puasa jadi Hai madu mercon itu banyak khasiatnya bisa menjaga daya tahan tubuh cocok untuk semua umur bisa menyembuhkan segala penyakit kecuali bengkok tulang bengkok ya tulang kalau udah bengkok susah obatnya sekarang ada yang viral tuh ibu Dayak itu ya bisa mengobati saya juga pengen berobat ini punya saya kan bengkok bengkok tipis-tipis intinya itulah sahabatnya saya ini belum sempurna nggak pantas diikuti diguguh ditiru yang jelas saya di YouTube itu memberikan tontonan hiburan lah ya kalau ada yang bagus ambil ada yang jelek nggak usah dipakai udah ya gitu aja berhubung saya ini mau ibadah Sombong saya ngomong inilah kemana aja itu aja bisa sampaikan sahabatnya benar datangnya dari guru-guru saya hakikat dari Gusti Allah apabila terjadi kesalahan itu dari nafsu saya pribadi saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati